Hai kembali lagi bersama saya Yon Setiawan di channel Papi Kembar Auto video kali ini kita sedang memperbaiki kerusakan pada bagian pipa radiator yang bocor akibat dari karat ya temen temen jadi pipanya sudah kita elas dan sekarang Papi akan membagikan sedikit tips untuk pengisian dan cara bleeding yang paling enak ya di mobil Grandmac ini nah biasanya untuk bleeding air radiator pada bagian mesin Grandmac ini agak lumayan susah ya kadang bisa 3-4 kali kalau kita belum paham untuk membuang anginnya itu akan terjadi ampernya panas atau naik sampai atas ya nah kemarin pernah terjadi untuk buang anginnya itu eh lumayan beberapa kali ya jadi belum berhasil berhasil tapi juga tidak tahu bagaimana caranya dan setelah papi kasih tahu caranya adalah Alhamdulillah ya untuk bleedingnya itu langsung jadi nah sekarang kita akan lakukan bleeding dulu dari sini ya temen temen jadi saat mesin dingin atau pada saat pengisian kita buka untuk bagian nepel pembuangan anginnya dan bagian atasnya kita akan isi full sampai airnya ini tidak mengeluarkan lagi gelembung ya biasanya kalau masih ada anginan dia bercampur dengan gelembung-gelembung udara pada saat kita buang anginnya di sini dan kita tunggu untuk beberapa saat ya jadi kita sambil ngisi untuk bagian radiatornya kita bagi isi kita isi penuh ya untuk bagian radiatornya nanti kita akan kasih tahu caranya ya jadi untuk cara mengetahui dalam ini masih ada angin atau tidaknya nanti kita kelihatan di bagian depan nanti kita kita kasih tahu caranya temen-temen ya tanpa kita hidupkan mesinnya ya jadi kita setelah buang angin kemudian kita tutup bagian tutup radiatornya dan kita hidupkan kemudian sekali jadi ya yang untuk bleeding di mobil grand mag ini kalau belum paham memang agak sulit ya agak susah bisa beberapa kali kita buang anginnya nah setelah dirasa cukup tidak ada gelembung-gelembung lagi ya jadi kita akan langsung lakukan di bagian depan temen 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 kita akan langsung lakukan di bagian depan ya ini kita akan tutup oke kita langsung ke depan pakai botol lagi kik tumpahin aja nanti kita tunggu temen temen ya sampai bagian gelembung-gelembungnya habis oke eh disini tidak terindikasi lagi ya temen temen ya tapi kalau pada saat kita kita gerakan seperti ini masih ada gelembung-gelembung yang keluar jadi kita kita akan melakukan sekali starter kik-kik starter kik hidupin aja sekali opa tin ini untuk kipasnya sudah dilangsung temen temen jadi kita akan coba lepas dulu ya karena kalau dipasang dia cepat dingin jadi nanti untuk sirkulasinya tidak kita tidak tahu ya Nah disini sudah sudah tidak ada gelembung lagi ya temen temen ya jadi biasanya kalau dia masih anginan itu akan gelembungnya akan naik terus ya dan airnya itu akan turun nah ini mudah-mudahan sekali jadi ya jadi sekarang kita akan lakukan pemanasan pada bagian mesinnya kita hidupkan mesinnya sampai temperaturnya naik dan nanti kita akan cek untuk bagian selang radiator kalau disini panas dan yang satunya dingin ya yang satunya dingin itu intinya belum terjadi sirkulasi kalau dia sudah panas kemudian yang bahas sudah panas ini bleedingnya sudah beres atau sudah selesai ya temen temen langsung tutup ini beli mesinnya belum 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 min panas ya belum hidup ya temen temen mampu selamat menikmati oke nanti kita akan lanjutkan ya teman-teman ya ini mungkin agak lama videonya nanti papi akan jeda ya sedikit biar nanti tidak terlalu lama nanti apennya sampai naik setengah nanti kita lanjut lagi teman-teman selamat menikmati nah teman-teman jadi kalau sudah di ampernya sudah setengah naik setengah jadi kita akan cek untuk bagian selang radiator atas yang dan yang bawah itu terjadi panas yang bersamaan tidak kalau tidak itu permasalahannya masih masuk angin ya biasanya termostat tidak akan membuka dan panasnya itu hanya di selang bagian atas jadi nanti kita cek disini ya ini udah lumayan hangat ya udah lumayan hangat dan yang bawah nanti kita cek ya sampai dia hangat juga sama kalau sudah sama berarti air radiatornya sudah bersirkulasi ya kita tunggu dulu lor ini belum bersirkulasi ya ini kalau sudah bersirkulasi dia akan panasnya sama ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati ini sudah lumayan panas ya teman-teman untuk bagian selang yang bawah juga sudah mulai hangat ya jadi untuk termostatnya sudah membuka teman-teman ya oke teman-teman untuk ampelnya masih di setengah ya jadi untuk sirkulasinya sudah berjalan teman-teman jadi usahakan untuk bagian selang radiator atas dan yang bawah itu harus panasnya berubah ya atau bisa panas atas bawah juga jadi kalau dia misalnya panas yang atas kemudian yang bawahnya masih dingin intinya belum bersirkulasi untuk bagian air radiatornya nah itu ya teman-teman ya untuk caranya lumayan sederhana dan Alhamdulillah berhasil ya tidak perlu lama-lama kita buang anginnya oke teman-teman itu info nya dari papi kemarauto mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua oke mantap selamat menikmati